Hai jadi seperti ini ya ini sebagai contoh ya sebagai sampel jadi teman-teman mungkin yang baru atau masih awam ya seputaran kaktus jadi ini id-nya deadrim ini id-nya deadrim nah kita buka jadi ini sebagai sampel ya teman-teman ya kenapa graftingan kalian nggak punya progres atau pertumbuhan kan atau perkembangannya itu lambat nah faktor yang pertama ini teman-teman lihat letakarnya Mas Braya kalau yang seperti ini kan berarti dia sehat ya Nah ini nah nah karena semuanya berarti kalau seperti ini berarti dia sehat ya Nah ini ya jadi roadstock ya atau batang bawahnya itu yang bermasalah teman-teman jadi kalau muncul mata tunas ya yang seperti ini ya kalian harus potong agar kenapa agar semua nutrisi ya diserap ke bagian entres atau skinnya atau batang di bagian atasnya seperti itu ini kan banyak ya ini ini kan beberapa ya calon mata tunas ya 1234567 jadi ini kalian potong ya bisa dipotong bentuknya segitiga atau dipapas ya terserah yang penting calon mata tunas yang yang seperti ini ya harus dikeluarkan teman-teman nah ini saya contohkan ya bisa ya 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 nah ini ya jadi dia mengambil sedikit entry sih teman-teman ya dari roadstock kalian nah ini makanya tanaman kalian itu pertumbuhannya terganggu atau progresnya itu kurang jadi itu faktor yang pertama jadi kalian harus memotong calon mata tunas seperti ini ya jadi bisa dipotong seperti ini ini ya potong hai hai selamat menikmati ini ya, jadi kalian harus cek ya, bahan graftingan kalian ini kan sudah aman seperti ini jadi semuanya nanti dipotong seperti itu teman-teman itu cara yang pertama, kedua bentuk pemotongannya itu bisa seperti ini nah ini gimno pink diamond nah ini yang kedua seperti ini ya jadi kalau kalian tidak mau repot ya tinggal dipapas langsung ya dari atas ke bawah, potong ya dipotong ya seperti itu, ini cara yang kedua nah kemudian ini juga teman-teman apa yang mempengaruhi hasil graftingan kalian ya, atau bahan atau tanaman graftingan kalian ya tidak tumbuh dengan sempurna seperti ini teman-teman ya, karena entrance-nya atau batang atas atau skin-nya dia tidak lengket ya, atau tidak melekat langsung ke batang bawahnya seperti ini ya jadi ini ada spasinya ya jadi kalau yang seperti ini kalian bisa ulangi teman-teman ya kalian buka ya entrance-nya kalian buka ya kalian buka terus kalian kalian potong lagi ya terus kalian coba lagi ya grafting kembali jadi ini salah satu faktor nah ini ini kalau ini gimno yellow tiger nah jadi yang betul itu yang seperti apa seperti ini ini gimno kinko nah kalau ini gimno kinko mas brai jadi di bagian entrance-nya ya atau batang atas ya betul-betul melekat di batang bawahnya ya atau roadstock-nya jadi kalau dia lengket ya batang atas dengan batang bawah ya entrance-nya atau skewn-nya dengan batang di bagian bawah road-nya ya roadstock-nya berarti itu berhasil ya dan perkembangannya progresnya pasti bagus teman-teman jadi teman-teman harus ya harus perhatikan calon mata tunas teman-teman calon mata tunasnya jadi kalau ada yang muncul seperti yang tadi ya kalian harus cepat-cepat potong dia teman-teman potong calon mata tunasnya potong ya bisa dipotong bentuk segitiga bisa dipapas langsung nah yang pertama yang kedua yang tadi ya kalau batang atas atau entrance-nya tidak melekat di batang bawah ya itu kalian harus perbaiki harus bongkar kembali ya potong kembali terus kalian tempel ya betul-betul rapat ya nah kalau di bagian entrance-nya atau skewn-nya ya lengket dengan batang bawah seperti ini berarti ini berhasil teman-teman ini berhasil ya gini ada faktor lain juga ya sebagai penentu ya kenapa interest-nya ya atau batang atasnya tidak ada progress ya atau gak ada peningkatan teman-teman juga harus melihat calon grafting teman-teman bahan grafting jadi bahan graftingnya itu harus sehat maksudnya yang sehat itu seperti apa jadi kalian bisa cek ya cek ya akarnya nah akarnya kalau lebat yang seperti ini berarti tanaman tersebut ya atau bahan grafting tersebut berarti bagus untuk digunakan ya nah ini sebagai contoh ya jadi akarnya lebat ya ini akarnya lebat ini ya ini sebagai bahan grafting ya ini ukurannya 12-13 cm ya sama dengan ini teman-teman ini ini ukurannya mungkin kurang lebih sekitar 13 cm ini nah untuk pertimbangan ya bahan grafting apa yang perlu dipertimbangkan pertama ukuran ya atau size dari cambiumnya teman-teman nah jadi batang grafting itu bukan dilihat dari ukuran panjangnya tapi di ukuran lebarnya dan lebarnya itu dilihat dari ukuran cambiumnya nah seperti ini ukuran cambiumnya jadi kalau yang standar yang minimal ya minimal itu kurang lebih 3 cm teman-teman nah 3 cm itu seperti apa seperti ini 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 ya jadi lebar batangnya ya 3 cm ya nah kalau sudah ukurannya seperti ini 3 cm ini sudah cukup sangat baik lah digunakan untuk sebagai bahan grafting ya tumbuh kembang bagus atau tidaknya batang atasnya teman-teman ya atau interestnya atau skinnya dipengaruhi oleh di bagian batang bawah tapi teman-teman kalau mengambil ya di bagian batang atas atau interestnya jadi teman-teman harus seleksi juga teman-teman main di warna kalau bisa yang seperti ini ya kalian lihat yang berpotensi teman-teman yang unggul itu seperti apa jadi pertimbangannya kalian bisa lihat balance-nya ya warnanya kedua kalian bisa lihat karakternya ya mana kira-kira yang karakternya yang bagus ya kerutannya ya yang bagus seperti apa terus size-nya nah itu pertimbangannya karena kenapa karena batang atas yang untuk digrafting itu yang betul-betul yang unggul nah seperti ini ya jadi ini ya ini kan calon batang yang betul-betul unggul ya unggul ya yang produktif dan yang berkualitas ya yang seperti ini kalian grafting teman-teman bukan sasarankan yang lain tidak bisa bisa teman-teman ya tapi yang namanya grafting itu kan kita menyeleksi teman-teman ya kita menyeleksi ya kita setting mana kira-kira dari beberapa potelan atau beberapa anakan kaktus itu sendiri yang akan kita grafting yang betul-betul unggul ya unggulnya dalam bentuk apa unggulnya dia pernah berbuah ya lebat ya bagus kualitasnya nah unggulnya disitu jadi yang kita grafting itu ini yang pernah ber bunga kita lihat satu ya dua seperti ini dia kan sudah pernah berbunga ya dan menghasilkan buah nah ini adalah bibit unggul teman-teman atau calon grafting yang unggul dan berkualitas jadi itu pertimbangannya jadi teman-teman jangan hanya sekedar mengambil ya mengambil potelan ya terus di grafting ya sasarankan kalau bisa jangan teman-teman jadi teman-teman harus betul-betul mempertimbangkan mungkin gak ada masalah kalau teman-teman mungkin masih dalam tahap pembelajaran gak ada masalah atau mungkin teman-teman hanya sekedar mementingkan kuantitas jumlah yang banyak yang gak ada masalah tapi kalau teman-teman mementingkan kualitas harus seperti ini kalau kita berbicara masalah kualitas tapi kalau teman-teman punya banyak stok ya bahan stok untuk grafting kalau menurut saya gak ada masalah terserah mau yang bibit unggul mau yang calon yang calon grafting yang berkualitas atau calon grafting yang biasa-biasa saja gak ada masalah kalau saya teman-teman betul-betul ada pertimbangan pertimbangan ada penyeleksian apa yang akan saya grafting batang atas atau interest-nya calonnya gimana kriterianya untuk digrafting nah selanjutnya masalah ini batang masalah roadstock tadi kan sudah saya jelaskan pertama bagian mata tunas harus dikeluarkan kedua cek batangnya apakah dia sehat atau tidak kalau dia sehat oke bisa digrafting kalau dia sakit kalau saya sarankan jangan teman-teman karena itu mempengaruhi progress batang atas atau interest-nya ketiga ya batang atasnya atau skionnya itu lengket tidak dengan batang bawahnya kalau dia tidak lengket lebih bagus ulangi lagi teman-teman buka tempel kembali grafting kembali nah itu yang ketiga yang keempat itu calon calon batang atas atau interest-nya betul-betul yang unggul ya itu kriteria yang keempat yang kelima teman-teman ini hanya berdasarkan hasil analisa saya teman-teman berdasarkan pengalaman jadi bahan grafting ya yang bagusnya untuk digunakan apa ya kalau saya sebagai pengamatan saya teman-teman bahan grafting yang bagus digunakan itu adalah ini ya terangel nah saya sarankan menggunakan terangel teman-teman kenapa saya sarankan menggunakan terangel pertama ya kaktus terangel ini teman-teman ya rata-rata ya berdasarkan pengalaman saya progresnya lebih bagus ya lebih bagus dibandingkan dengan batang bawah yang lain itu yang pertama yang kedua ya dia lebat teman-teman ya ada beberapa saya lihat ya seperti ini ini rata-rata menggunakan batang terangel ini ini ya ini jadi hasil tanaman kalian ya berkualitas teman-teman warnanya strong seperti ini ya buahnya lebat nah ini ya jadi ini salah satu kunci teman-teman ya keperhasilan roadstock itu ya atau batang bawah itu sangat berpengaruh ini sebagai bukti ya dengan pertimbangan yang tadi teman-teman yang saya katakan oke teman-teman ya jadi ada beberapa faktor ya sebelum kalian melakukan grafting ya perlu dipertimbangkan jadi kalau kalian ingin sukses melakukan grafting ya pertimbangkan hal-hal tersebut teman-teman tersebut